Intro Dimulai dari Mercu Suar Cikoneng, titik nol anyer panah rukan, perjalanan kami dimulai. Sebuah ikon menarik berjarak 40 km dari gerbang tol Merak. Mulai dari sini, kami akan mengunjungi lebih banyak tempat menarik di sepanjang perjalanan Merapah Transjawa 4. Di ruas tol Merak Tangerang, perjalanan sedikit tersendat, karena ada pelebaran jalan di ruas tol sepanjang 73 km. Tapi saat memasuki Jakarta, kami melihat banyak gedung pecakar langit mengelilingi ibu kota. Wah, ternyata Jakarta sudah sangat modern ya. Kurang dari 30 menit, kami sudah melintasi ruas Jakarta Cikampek. Di sini, kembali kami menemui kemacetan akibat banyaknya proyek infrastruktur. Tapi tenang, infrastruktur ini dibangun untuk konektivitas dan dampaknya akan kita rasakan beberapa tahun ke depan. Pengerjaan proyek-proyek ini juga akan dihentikan sementara beberapa hari sebelum lebaran. Semoga saja dengan begitu perjalanan akan jadi lebih lancar ya. Nah, biar nggak bosan, kami manfaatkan fitur hiburan e-mobil. Dan yang tak kalah penting, perhatikan faktor keselamatan. Oh iya, sepanjang perjalanan, kami menemui banyak res area. Seperti res area di ruas batang Semarang ini. Tempat istirahat ini akan dilengkapi dengan pom bensin, toilet, musola, tempat parkir, dan pusat kuliner. Perjalanan kali ini terasa tidak membosankan. Karena di sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan alam yang indah serta struktur-struktur jalan yang ikonik. Akhirnya, kami sampai juga di Solo. Ternyata ada beragam destinasi wisata gratis, tapi menarik di kota ini. Contohnya, mengunjungi komplek Kraton Kasunanan, Surakarta. Atau melihat mural di flyover manahan yang artistik ini. Struktur jembatan ternyata tak harus dibuat kaku. Bisa dibuat lebih menarik dengan mural aneka warna seperti ini. Kami juga mengunjungi The Colomadu, bangunan bekas gudang gula yang didirikan oleh Mangku Negara 4 pada tahun 1861. Yang menarik, di tempat ini kami dapat melihat sejarah perkembangan produksi gula, hingga menjadikannya tercatat sebagai eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah kubat. Akses menuju The Colomadu juga sangat mudah, karena lokasinya dekat dengan gerbang tol Colomadu, Ngasem dan Bandara Adi Sumarmo, Solo. Setelah bermalam di Solo, kami melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Hanya butuh waktu 3 jam untuk sampai di kota Pahlawan melalui ruah tol Terang Jawa. Kemudian kami mengunjungi hutan mangrove di kecamatan Wonorejo. Kawasan ini memiliki kontribusi penting melindungi daratan dari rob dan tsunami. Yang lebih menarik, mangrove Wonorejo juga jadi tempat singgah burung-burung dari berbagai belahan dunia yang akan bermigrasi. Setelah selesai eksplorasi Surabaya, kami lanjutkan perjalanan kami ke Probolinggo. Ada apa saja di Probolinggo? Nantikan catatan perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!